Intro Penyalahgunaan smartphone adalah tindakan yang dapat menimbulkan dampak adiktif bagi si pengguna untuk memainkannya secara terus menerus. Di sisi lain, penggunaan smartphone dapat mempermudah kinerja manusia melalui aplikasi yang ada di dalamnya. Seperti aplikasi e-banking, aplikasi pembelajaran, aplikasi sosial media, dan aplikasi hiburan seperti game online. Namun, smartphone memiliki beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fisik bagi si penggunanya. Setiap hari, waktu demi waktu dilalui Rani dengan bermain smartphone yang menjadikan dia malas untuk melakukan hal lain seperti belajar dan berolahraga. Tuh, siapa sih ganggu wajah? Ada apa Rara? Aku mau ngajak kamu bermain ke taman dan sekalian mengejarkan tugas. Aku nggak ikut ya, Rok. Udah, hayo. Ikut ajaran. Karena kurangnya bersosialisasi, sesampainya di taman, Rani merasa gelisah dan ingin segera pulang. Gimana kabarnya, Ran? Baik dan sehat, Komanda? Aku mau belajar di rumah saja deh. Kenapa harus di rumah, kalau bisa belajar di sini bersama-sama? Sesampainya di rumah, Rani pun melanjutkan bermain smartphone sampai pagi. Hari ini ada jadwal praktek. Aku ke sekolah nggak ya? Ran, Rani. Ada apa, Dik? Mata kamu merah tuh. Pasti banyak main smartphone ya? Biarin saja. Nanti juga besok normal kembali. Ya ampun, Rani. Kamu harus pandai mengontrol teknologi yang kamu gunakan. Jangan sampai teknologi itu yang mengontrol kamu. Iya, iya. Yaudah, hati-hati di jalan ya, Ran. Jangan kebanyakan main smartphone terus. Bahaya tau. Rani pun dibawa ke rumah sakit. Ia menjalani pengobatan yang sangat serius. Mulai saat ini, ayo gunakan teknologi smartphone-mu dengan bijak. Jangan sampai teknologi yang mengontrol kamu. Sampai jumpa di jadwal. Sampai jumpa di jadwal. Tidak mencipta